Intro Subdit 2 Ditipit Cyber Barreskrim Polri berhasil menangkap tersangkap pelaku ransomware ke sebuah perusahaan di Amerika Serikat dengan inisial BBA pada hari Jumat 18 Oktober 2019 di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Ada pun barang bukti yang diamankan yaitu beberapa unit handphone, sebuah laptop, iPad, buku rekening beberapa peralatan server komputer identitas tersangka dan sebuah airsoft gun beserta pelurunya Kas Subdit 2 Ditipit Cyber Barreskrim Polri Kombes Polri Kinaldo Hairul menjelaskan modus operandi yang dilakukan tersangka bahwa yang bersangkutan tersebut menyebarkan link yang berisi malware ke 500 lebih akun Gmail yang berada di luar negeri yang salah satu korbannya adalah perusahaan yang berada di San Antonio Amerika Serikat Tersangka mengirimkan link email yang sudah berisi malware kepada salah satu pegawai yang berada di perusahaan tersebut sehingga pada saat email itu dibuka atau diklik maka semua sistemnya itu sudah bisa diambil alih sudah bisa diambil alih oleh korban dalam keadaan mati kemudian muncullah di layarnya bahwa apabila Anda ingin menghidupkan kembali ke server Anda maka saya kasih waktu 3 hari untuk membayar kalau misalnya tidak bisa membayar maka yang bersangkutan atau pelaku ini akan mematikan seluruh sistemnya akhirnya pelaku ini bersepat bernegosiasi dengan korban tersebut dan meminta dikirim Bitcoin jumlah Bitcoin yang sudah disepakati akhirnya dikirimlah Bitcoin itu kepada pihak tersangka ini sehingga komputer ataupun server yang berada di perusahaan tersebut bisa aktif kembali atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara dari Jakarta Ihsan Tribulata TV Salam Tribulata selamat menikmati